Selamat pagi guys, nama saya Sempetodong dari Sbambe, dan sekarang saya akan mempertunjukkan percobaan tentang kankerian seri dan kankerian paralel. Saya bersyukur karena saya dapat menyelesaikan ujian praktek ini dengan tepat waktu dan dengan tenaga yang cukup untuk menyelesaikannya. Daripada perbicara panjang lebar, mari kita langsung masuk ke videonya. Alat dan bahan yang saya pakai yaitu kabel listrik, 4 lampu LED, 3 saklar, 2 baterai 9V, kardus, dan spidol. Pertama, saya hubungkan kabel dari baterai ke saklar melalui stator baterai. Selanjutnya, saya hubungkan kabel dari saklar ke lampu LED tersebut. Saya dekatkan hubungan tersebut dengan elektro tape. Terakhir, saya hubungkan kabel dari lampu balik ke baterai. Saya ulang langkah-langkah ini untuk kankerian paralel. Kankerian listrik memiliki arus listrik yang mengalir dalam kankerian tersebut. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang ada dalam kankerian listrik. Dalam kankerian listrik terdutup, ujung-ujung kankerian dalam keadaan tutup. Dalam arti, arus listrik tidak mengalir. Jika kankeriannya dibuka, maka arus listrik tersebut tidak bisa mengalir kembali ke sumbernya. Kegiatan tersebut membuktikan bahwa lampu menyala jika rangkaian tersebut tertutup dan sebaliknya. Rangkaian listrik seri mempunyai karakteristik yaitu tegangan dari sumber dibagi jumlah hambatan pada tiap cabang. Sedangkan karakteristik pada rangkaian listrik paralel, yaitu memiliki tegangan yang sama di antar cabangnya. Kuat alus listrik menunjukkan banyak muatan listrik yang mengalir setiap sekon. Kuat alus listrik mempunyai satuan yaitu satuan amper atau A. Beda potensial listrik merupakan perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Beda potensial listrik dikenal juga dengan nama tegangan listrik. Tegangan listrik mempunyai satuan yang dikenal dengan satuan Volt atau V. Hubungan antara kuat alus listrik dengan tegangan listrik dikemukakan oleh George Simon Ohm dengan hukum yang dikenal dengan nama hukum Ohm. Secara sederhana, hukum Ohm menyatakan bahwa kuat alus listrik dan tegangan listrik bersifat linear. Berarti semakin besar kuat alusnya, semakin besar pula tegangan listriknya dan sebaliknya. Hambatan listrik atau resistansi merupakan perbandingan yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir. Hambatan listrik mempunyai satuan yang disebut dengan satuan Ohm atau Omega. Hubungan dalam hukum Ohm dapat digumuskan yaitu V sama dengan I kali R. Dengan V yaitu beda potensial, I yaitu kuat alus dan R sama dengan hambatan. Kuat alus listrik dan tegangan listrik dapat diukur dengan memakai voltmeter dan ampermeter. Hambatan listrik dapat diukur secara langsung dengan menggunakan ohmmeter. Tetapi biasa terjadi kesulitan dalam pengukuran karena ohmmeter kurang mampu dalam mengukur hambatan listrik yang kecil. Karena itu, dilakukanlah pengukuran secara tidak langsung dengan mengukur tegangan listrik dahulu dengan menguat arusnya. Dalam percobaan tersebut, saya mendapatkan data yaitu 2 Ohm dalam tiap lampu dengan kuat alus listrik dalam rangkaian seri yaitu 2,25 Ampere. Sedangkan kuat alus listrik dalam rangkaian paralel yaitu 9 Ampere. Dari analisis yang saya dapatkan, sepertinya sudah sesuai dari dasar teori yang telah saya jelaskan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah, rangkaian listrik dapat dipraktekkan dengan mudah dan berguna di lingkungan sekitar yang memiliki listrik secara umum. Terima kasih untuk menonton dan mohon maaf jika ada yang salah dalam video ini. Sampai jumpa kembali!